Hai 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 Crypto Book Mania di video kali ini Nidia mau beber ini game NFT yang bisa kalian mainkan langsung melalui website-nya jadikan enggak perlu deh buat ribet-ribet download aplikasinya melalui ponsel ataupun PC kalian udah simple dapet cuan pula pasti kalian penasaran kan so langsung aja lah kita masuk ke videonya game NFT berbasis web yang pertama ada Meta Nanos salah satu game 3d terbaik yang satu ini dibangun dalam jaringan Polygon dalam Meta Nanos para pemain bisa memperjual belikan hingga melatih aset NFT berupa hero kemudian dipertandingkan di jaringan universe bernama Nano games Nano adalah sebutan aset NFT di dalam game ini di dalam gameplay kalian akan bertemu dengan nano avatar NFT 3d berkualitas tinggi mulai dari org dan penyihir robot dan gol hingga orang dan makhluk dari mana saja dan kapan saja Oh ya setiap Nano hadir dengan keunggulan dan skill yang berbeda-beda ya untuk bisa digunakan dalam game kalian dituntut untuk dapat melatih Nano dan membiarkan mereka bersaing satu sama lain nah nantinya kalau Nano kalian menang dan memiliki performa yang baik tentu aja dong kalian akan mendapatkan rewardnya rewardnya berupa token hero coin atau play berdasarkan coinmarketcap.com harga satuan token itu adalah 67 rupiah pertanggal 24 Agustus kira-kira kita untuk berapa sih ini dari mainin game ini jadi misalkan nih kalau kalian berhasil menangin sampai seribu token Hero coin atau play dalam seminggu jika dikonversi menjadi rupiah setara dengan 67.000 menurut media worth it lah kalau buat pemula lagi pula cara mainnya gampang gratis pula melalui websitenya dan visualnya juga unik jadi makin serukan mainnya jadi media yakin kalian bisa dapetin lebih dari seribu token game kedua ada Dragon war permainan ini merupakan turn-based strategy and play-to-earn game yang berada dalam solana blockchain game ini termasuk salah satu game terbaik di kelasnya karena telah mengabungkan gameplay dan fitur terbaik dari Heroes of Might dan magic and axie infinity loh dimana didalamnya kalian akan merasakan game dengan grafik dan animasi 2D yang menakjubkan mendapatkan hasilan hingga mendapatkan kisah-kisah yang seru dan inspiratif jadi memang Dragon war ini dibuat agar pemain dapat memperoleh nilai sambil menikmati dan memiliki pengalaman bermain game yang mengasihkan namanya aja udah Dragon war tentunya untuk bisa memainkannya kalian membutuhkan item Dragon yang bisa membantu kalian untuk memenangkan permainan ini setiap Dragon akan memiliki sejumlah slot skill sesuai dengan kelangkaannya ataupun bisa di upgrade pemain pun bisa menempatkan hingga lima naga dari tim kalian dan kalian harus pintar-pintar menyusun formasi tersebut karena penyusunan formasi tersebutlah yang nantinya menentukan menang atau kalahnya kalian dalam pertempuran untuk bisa memainkan permainan kalian gak perlu ribet-ribet untuk mendownloadnya di ponsel kalian langsung aja cek di websitenya yaitu di dragonwar.io terus Dragon war ini memiliki dua token ya ada token draw dan token era apa sih bedanya bedanya adalah token era bisa digunakan untuk belian NFT seperti skill card item perlengkapan dan lain-lain yang hanya bisa digunakan di dalam game lalu token draw adalah token utama yang bisa kalian gunain untuk dapat digunakan membeli hadiah membeli item ataupun peti di official store Dragon war selain itu bisa juga untuk trading NFT di marketplace modifikasi naga pengelolaan lahan hingga dapat ditukarkan menjadi rupiah berdasarkan koinmarketcap.com harga persatu token draw per tanggal 24 Agustus setara dengan 54 rupiah nah misalnya kalau kalian bisa dapetin hingga 500 token draw dalam seminggu maka kalau dikonversikan menjadi rupiah setara dengan 27 ribuan ya kecil sih cuma kalau kalian bisa dapetin lebih dari itu setiap minggunya gak menutup kemungkinan penghasilan yang kalian bisa dapetin pun akan melimpah toh cara mainnya juga gampang kok next next ada di drops di drops mengajak kalian untuk memburu harta karun di dunia nyata bahkan dikendalikan oleh realitas virtual ya basicnya kalian harus bisa menemukan harta karun agar kalian bisa membangun banyak item lainnya yang ada di dalam permainan ini menggunakan aplikasi ini kalian bisa berpartisipasi dalam game dan kalian mendapatkan hadiah yang dapat digunakan untuk mencetak nfc eksklusif nah nfc eksklusifnya nanti bisa kalian perjual belikan melalui marketplace dan nfc dihargai berdasarkan penciptanya kelangkaannya kegunaannya dan lain-lain jadi semakin bagus nfc yang kalian punya maka semakin tinggi juga nilai jualnya makin banyak keuntungan juga deh yang bisa kalian peroleh sekarang soal keuntungan ini kalau kalian berhasil menangin gameplaynya yang ada kalian akan mendapatkan aset nfc dan juga token DOP nah token ini nantinya bisa kalian tukarkan menjadi rupiah dari coinmarketcap harga satu token DOP pertanggal 24 Agustus adalah 90 rupiah jadi kita berandai-andai dulu ya misalnya kalian bisa dapetin lebih dari 500 token DOP dalam seminggu maka kalau dikonversikan menjadi rupiah sama aja kalian dapetin 45 ribuan yang enggak banyak sih tapi kalau cara mainnya asik dan juga gampang nggak ada salah dong dicoba karena ini dia aja mau langsung coba hehehe lumayan dapet jajan dikit-dikit Oh ya for your information buat kalian yang mau mainin bisa melalui iOS ataupun Android bahkan websitenya langsung ya game yang keempat Avarik Saga game ini menjadi salah satu game nfc yang paling dinanti di kawasan Asia Tenggara loh kok bisa Iya dong soalnya game ini dikembangkan dan dibuat oleh developer asli Indonesia game yang bergenre strategi dan jrpg atau Japanese role-playing video games ngebuat pemainnya bakalan ngerasa seperti diajak menjelajahi dunia fantasi dan mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup sambil mencari keuntungan sebanyak-banyak ya Oh ya kalian juga bisa memainkan game ini secara gratis melalui website lo yaitu melalui Avariksaga.com cara main game Avariksaga ini diklaim mirip seperti game Axie Infinity cuma bedanya adalah kalau dalam Axie Infinity karakternya berupa monster hewan di Avariksaga karakternya adalah hero nantinya kalau kalian berhasil memenangkan permainan kalian bisa ngumpulin token dengan beragam cara salah satunya adalah bertarung atau menjelajah untuk berburu hata karun enggak cuma itu dengan mengembangkan hero dan menjualnya ke marketplace kalian juga bisa mendapatkan token yang lebih banyak tapi hal tersebut tentunya tergantung nih dari seberapa jauh kemampuan hero yang kalian kembangkan untuk tambahan informasi game ini menggunakan dua token yang khusus bernama for them token dan Avariks token for them token digunakan sebagai alat pembayaran utama dalam game mulai dari upgrade senjata atau armor merekrut anggota baru hingga membeli item sementara Avariks token digunakan untuk alat pembayaran internal dalam Avariksaga universe walaupun fungsinya sama dengan for them token tapi stoknya terbatas dan cukup prestisius cuma sayangnya sampai saat ini Nidya belum tahu nih harga dari kedua token tersebut karena belum listing di situs coinmarketcap cuma jangan khawatir ngeliat cara main yang seru dan mengasihkan Nidya rasa game ini patut kalian coba siapa tahu bisa dapat jual melimpah ya kan atau diantara kalian udah ada yang mainin dan dapat hasil nyata boleh kali sharing-sharing di kolom komentar nah sebelum masuk ke informasi terakhir Nidya mau ngetikin untuk jangan lupa like comment share dan subscribe channel YouTube crypto book price book price beauty dan price book automotive agar kalian bisa dapetin terus informasi terupdate dari Nidya game ini berbasis web yang terakhir ada bom kripto walaupun hadir pada tahun 2021 lalu game yang berjalan di sistem blokchain binance Smart Chain atau biasi ini masih terus jadi pusat perhatian para pemainnya ya wajar aja sih pasal permainan ini memang seru banget plus visual yang dihadirkan pun juga cukup unik dimana di dalam permainan ini kalian akan mengelola sekelompok pahlawan bom cyborg yang diprogram untuk menjadi Bitcoin dan melawan monster bisa dibilang permainan ini memang gampang banget untuk dimainkan udah gitu gampang pula buat dapetin cuan kalian hanya perlu untuk memilih karakter hero yang mereka inginkan kemudian hero tersebut akan melakukan pengeboman ke blok lawan secara otomatis bom kripto menampilkan nft pahlawan yang bisa dikumpulkan melalui penukaran pembelian dan lelang di market salah satunya di bom kripto marketplace simpel dan mengasihkan bukan kalian bisa memainkan game ini melalui Android dan web browser secara gratis udah gratis dapat untung dong cara mainnya gampang juga makin mantap gak sih untuk keuntungannya sendiri kalau kalian berhasil memenangkan permainannya maka kalian akan mendapatkan token Bitcoin nah harga persatu token ini berdasarkan coinmarketcap.com adalah 200 rupiah pertanggal 24 Agustus jadi misalnya nih kalau kalian berhasil mengumpulkan 5000 token Bitcoin dalam seminggu maka kalau dikonversikan menjadi rupiah sama aja kalian mendapatkan sekitar 1 jutaan Wah coba bayangin kalau kalian bisa dapetin lebih dari 5000 token Bitcoin bakal auto Sultan gak sih selain harus berhasil memenangkan permainan untuk mendapatkan cuan kalian juga bisa lho menjual belikan aset nft kalian jadi pemasukan yang kalian dapetin pun akan semakin melimpah udah tunggu apa lagi langsung aja coba main bom kripto ini kripto bookmania selamat menikmati Terima kasih.